Bandung Remal, pemirsa puluhan kepala desa di Kabupaten Cianjur berunjuk rasa di kantor dinas pengelola keuangan dan aset daerah. Mereka menuntut Pemda Cianjur segera mencairkan dana desa yang sampai saat ini belum terrealisasi. 50 kepala desa mendatangi kantor dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Cianjur Rabu Siang. Mereka mempertanyakan dana desa triwulan pertama tahun 2018 yang hingga saat ini tak kunjung cair. Berkas pengajuan pencairan dana desa sudah diberikan dua minggu lalu. Namun saat ditanyakan, pihak DPKAD beralasan berkas pengajuan masing-masing desa belum lengkap. Puluhan KADES ini pun mengancam jika tuntutan mereka tidak terrealisasi, mereka akan beraksi demo besar-besaran. Sementara itu Kepala DPKAD Kabupaten Cianjur, Dedy Sudrajat mengatakan, desa yang sudah melengkapi berkasnya sudah bisa mencairkan dana desa Kamis ini. Namun desa lain secara prosedur harus melengkapi berkas tersebut. Kalau yang sudah masuk, sejak kemarin dan hari ini, lengkap, hari ini harusnya realisasi. Harusnya realisasi. Paling telat, besok, untuk menaruh kekirangan. Sekarang realisasi, tetapi dia belum menganggap, hari ini harus sudah realisasi, karena tidak mencoba juga. Haris Tiawan, Bandung TV.